bar record nah teman-teman sudah ada yang tahu apa itu bar record ya bar record atau bar chord itu yang sering teman-teman sebut dengan nama kunci-kunci gantung kunci palang kunci balok dan segala macamnya nah aslinya yang betul namanya bar record ya oke bagi teman-teman yang belum bisa menaklukkan main chord sejenis itu bisa diikuti sharing tips dan trik saya hari ini ya oke sebelum masuk ke tips dan triknya aku mau kasih tahu teman-teman sesuatu nih yuk kita simak bareng-bareng nah ini dia produk yang mau aku tunjukin ke teman-teman udah pada tahu belum kalau scarlet whitening selain body care juga ada rangkaian face care nya rangkaian face care dari scarlet whitening yaitu ada facial wash ada brightly ever after series yang terdiri dari brightly ever after serum brightly ever after cream day dan brightly ever after cream night ada juga acne series nya terdiri dari acne serum acne cream day dan acne cream night karena kulit wajah aku sering berjerawat ya dari mulai remaja sampai sekarang jadi aku pakai yang acne series kalau teman-teman kulitnya normal bisa pilih yang brightly ever after series cara pakainya gimana gampang banget yuk kita mulai dengan facial wash dulu ini mengandung glutathione aloe vera rose petals dan vitamin E untuk membersihkan dan melembabkan kulit wajah jadi setelah kita pakai facial wash kita bisa pakai essence toner supaya kulit lebih bersih dan lebih fresh di dalam essence toner ini ada buliran bit seperti boba yang unik dan bermanfaat banyak untuk kulit berjerawat dan berminyak nah setelah itu kita pakai serumnya teteskan ke wajah beberapa tetes dan pijat-pijat sampai merata ya nah acne serum ini dapat menyembuhkan jerawat yang meradang ataupun yang kecil-kecil yang berumusan setelah acne serum kita aplikasikan glow turning serum ini juga manfaatnya sangat banyak untuk kulit yang berjerawat dan berminyak kalau brightly serumnya dapat mencerahkan kulit serta memudarkan bekas jerawat dan flek hitam nah setelah kita pakai serumnya tadi kita pakai cream day nya jadi kalau yang berjerawat kayak saya kita pakai pagi hari sebelum kita pakai bedak nah fungsi acne cream ini apa? fungsinya untuk melembabkan dan menghidrasi kulit menyamarkan pori-pori dan garis halus pada wajah juga membantu meredakan peragangan jerawat dan menyembuhkan jerawat nah kalau udah malem tinggal kita ganti aja pakai acne cream night jadi rangkaiannya tetap sama creamnya kita pakai acne cream night sedangkan yang brightly ever after cream meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit membantu mencerahkan kulit dan memudarkan bekas jerawat menyamarkan pori-pori garis halus serta mengenjangkan kulit wajah nah jadi aku udah pakai produk ini selama 2 minggu teman-teman bisa lihat hasilnya ini yang sebelum pakai dan ini yang sesudah pakai selama 2 minggu oh iya semua produk scarlet whitening ini harganya 75 ribu aja sudah terdaftar di BPOM bebas merkuri dan hidroquinone buat teman-teman yang punya kulit wajah sama seperti saya berminyak berjerawat atau mungkin yang kering dan segala problem-problem kulit wajah lainnya bisa cobain rangkaian produk dari scarlet whitening link pembelian saya sertakan di description box silahkan di cek ya nah barekord barekord ini kan kita harus menekan beberapa senar sekaligus ya telunjuknya telunjuk kita ini harus menekan beberapa senar sekaligus nah berarti hari ini kita latihannya fokus ke jari telunjuk ya jari telunjuk untuk menekan beberapa senar sekaligus oke sebelum masuk ke latihannya kita belajar posisinya dulu ya kita perlu tahu posisi dari barekord ini oke misalnya akord F akord F full barek seperti ini nah telunjuknya kita ini ketika menekan beberapa senar sekaligus ini bagian yang benar nekannya itu yang sebelah sini ya jadi yang sebelah pinggirnya sini nah bukan di tengah-tengah ya kalau di tengah-tengah itu kurang dapat karena lunak ini jadi kita cari yang keras yang deket tulang gitu jadi bukan gini tapi gini nah kena pinggirnya sini ya oke nah setiap kita menekan beberapa senar sekaligus posisi telunjuk selalu seperti itu selalu agak miring sedikit ya ke kiri oke terus jempol jempol ini posisinya jangan terlalu ke atas jangan terlalu ke bawah tapi yang betul yang paling enak itu di setengah nek kira-kira setengah nek ya jadi biasanya kalau saya posisi jempol ini ada dibaliknya jari telunjuk sama jari tengah jari telunjuk di sini jari tengah di sini oh berarti posisi jempolnya di belakangnya ini nih di antara jari telunjuk dan tengah ini di belakangnya sini tapi kira-kira setengah fret ya nah jadi seperti ini oke terus siku siku kiri ini harus bebas ya siku ini jangan nyentuh kursi nyentuh paha atau dan segala macemnya siku ini harus bebas dan cenderung agak masuk gini ya jadi bukan gini posisinya jadi kalau ketika kita belum bunyi nah belum bunyi terus kita nyari-nyari kan nyari-nyari posisi kadang ada yang ngotot gini makin gak bunyi karena salah sikunya ke dalam terus yang ditekan seperlunya aja jadi kita nekan yang seperlunya misalnya F kayak gini nah kita fokus nekan ke senar 6, 1 dan 2 aja karena apa? karena senar 3, 4, 5 kan sudah ditekan sama jari yang lain kan nah jadi kita gak usah buang-buang energi nekan semuanya jadi kita fokus nekan di press senar 1, 2 sama 6 begitu juga misalnya dari yang root senar 5 misalnya B minor nah ini kita fokus nekan ke senar 1 sama 5 aja karena senar 2, 3, 4 nya sudah ditekan sama jari lain ya kan mayor juga nah gitu jadi selalu fokus ditekan apa yang diperlukan aja ketika jari lain sudah membantu nekan gak perlu ditekan semuanya ya itu tipsnya sekarang kita masuk ke latihannya ya oke, latihan yang pertama kita jangan langsung semuanya ya nanti berat dari 2 senar yang di bawah dulu nah kita tekan senar 1, 2 di fret 1 ini ditekan bareng masih pakai pinggirnya sini ya dipetik bareng bebas pakai jari yang kanan terserah jari apa aja boleh petik bareng geser petik bareng ya geser nah bebas teman-teman mau sampai fret berapapun boleh untuk latihan sendiri ya saya nyontohinnya sampai fret 5 aja ya ketika belum bunyi misalnya disini misalnya masih nah misalnya gitu cari posisi neken yang enak jempolnya bantu di belakang terus cari sebelah pinggir ini ya tekanannya diperkuat lagi nah tekanannya dikuat sampai bunyinya bersih nah ya sampai bunyinya bersih ya kalau masih gini belum bunyi berarti ya diulang sampai bersih oke itu nomor 1 nomor 2 naik ke senar 3 sekarang kita menekan 3 senar sekaligus ya senar 1, 2, 3 di fret 1 kita tekan pakai jari telunjuk dipetik bareng ya dipetik diurai dulu terus bareng udah bunyi geser ini teman-teman boleh langsung langsung bareng juga boleh sih kalau yakin bunyi langsung petik bareng juga gak apa-apa kalau diurai kan supaya kita tahu bener-bener tahu oh senar berapa yang gak bunyi gitu ya ini supaya tahu senar berapa yang gak bunyi kalau kita ketika ada yang gak bunyi nah ini kurang bagus bisa kita perbaiki oke itu nomor 2 sekarang nomor 3 nah nomor 2 tadi terserah juga teman-teman mau sampai fret berapa ya 3 senar sekaligus ya sekarang senar 1, 2, 3, 4 nah makin berat ya makin banyak senar yang ditekan ini makin berat makin sakit dan makin pegel sini ya jempol dalam sini kalau saya diurai dulu biar tahu mana yang gak bunyi baru bareng dikejarin juga boleh nah gitu nah di senar 4 ini udah mulai nih nah bekas-bekas senarnya udah kelihatan dan mulai sini pegel sini sini ya gak apa-apa dilatih terus oke nomor berikutnya ke sampai senar 5 jadi dari senar 1 sampai 5 makin berat ya geser geser lagi geser lagi nah disini aja udah pegel ya semakin kita lama anekannya semakin pegel jadi teman-teman latihannya boleh misalnya gak kuat sampai sini sampai fret 3 aja boleh dan gak harus selalu di fret 1 ya boleh di fret 5 misalnya 5, 6, 7 aja boleh nah ini udah mulai sakit nih ya oke seperti itu lanjut ke senar 6 sama juga jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 nah ini yang paling berat karena semuanya kita tekan ya sebisanya gak apa-apa masih ada yang gak bunyi gak apa-apa fokus banyak fokus ke senar 1, 2, 6 ya kalau posisi kayak gini jadi 2, 3, 4 nya kan biasanya chord nya kan jari yang lain bantu ya kan kalau mayor kan gini minor gini nah jadi jarang ada chord yang kayak gini bentuknya oke lanjut ini juga boleh bantu untuk nekan dulu nah untuk latihan senar 1 sampai 6 ini teman-teman bisa misalnya untuk mau ngelatih bagian sini supaya kita tahu bagian mana yang enak buat nekan itu bisa satu-satu juga gini misalnya gini nah ini berat nih ya fret 1 memang berat karena jaraknya sempit beda sama sini nah fret 5 bisa dari fret 5 jadi setelah nekan langsung lepas aja gak usah ditekan lama-lama nah gitu jadi intinya jari telunjuk ini sering sering diajak latihan untuk nekan supaya bunyi gitu kalau udah bisa udah bunyi semua coba di agak ada sustainnya nah ini aja sih nah gak bunyi juga nah gitu jadi apalagi kalau gitarnya steel ya gitarnya steel ini makin berat biasanya kalau belajar bar record daripada yang nilen kalau nilen lebih gampang lebih lembut karena lebih gampang bunyi ya tapi jarak neknya lebih lebar gitu jadi ada kekurangan kelebihannya masing-masing nah seperti itu ya bisa dicoba teman-teman harus tahu bisa ngukur kemampuannya dirinya sendiri ya jadi ketika latihan sampai senar 3 misalnya dirasa sudah sakit udah sakit banget ya gak tahan harus berhenti jangan dipaksa daripada nanti cedera tangannya ototnya dan segala macem ya jadi kalau udah sakit banget boleh di boleh di istirahatkan dulu tangannya sesaat ya kalau kira-kira udah reda bisa latihan lagi tapi kalau misalnya sakit tapi masih bisa tahan gak apa-apa ya karena kan pasti ada sakitnya tuh pasti mulai muncul ketika harus nekan 3 senar ke atas ya 3, 4, 5, 6 itu pasti muncul gitu nah seperti itu terus setelah itu kita bisa mulai latihan chordnya dimulai dari root senar 4 dulu ya nah F F mayor nah ini bisa kita petik diurai bisa bareng bareng boleh diurai boleh yang penting pastikan semua senar bunyi geser 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 biasa sampai mana aja boleh gitu ini bentuk mayor bentuk minor bentuk minor bentuk minor seperti ini ya boleh geser lagi oke root senar 4 sudah kalau sudah bunyi semua dengan mulus lanjut ke root senar 5 misalnya B bass ya nah bass mayor geser bentuk mayor ya seperti ini ya kalau sudah bisa coba bentuk minornya seperti ini terus ketika sudah bunyi semua langsung geser tapi ketika ada yang tidak bunyi diulang ya oke itu bentuk minornya sekarang yang mayor senar 6 root senar 6 F mayor ya geser geser lagi geser lagi geser lagi nah sampai sini saya juga sudah mulai pegel jadi tekanannya mulai agak berkurang ya kita coba yang minor sekarang minor jadi tengahnya diangkat ya kalau minor ya geser lagi nah gitu nah ini latihan kalau teman-teman ngikutin dari awal sampai akhir ini sampai detik ini ini pasti senut-senut ini pasti senut-senut dan sini mulai sini perih ya terus setiap jari ini pegel ya gak apa-apa jadi diistirahatin kalau kira-kira capek banget sakit diistirahatin nah jadi latihannya gak perlu dari awal sampai akhir semua jadi teman-teman bisa misalnya hari ini khusus 2 senar aja besok 3 senar besok 4 senar gitu jadi dibagi-bagi gak apa-apa gak harus satu kali latihan langsung dari awal sampai akhir tadi ini ya gak harus ya tapi ketika mampu ya gak apa-apa oke sampai sini dulu latihan barekord semoga teman-teman bisa dicoba supaya nanti main barekordnya bisa makin clear makin jelas tone-nya dan makin bagus mainnya ya oke silahkan tulis di kolom komentar kalau ada ide saran pertanyaan silahkan like subscribe video ini kalau teman-teman suka kita ketemu lagi di video berikutnya tadaa